Oke teman ini motor M-Eking Remnya blong Kita cek dulu ya Kita tekan nih pedal rem Kalau terasa ringan Ringan seperti ini Ini sudah dipastikan Ini master remnya bermasalah Di dalam master rem itu ada karet Master rem Yang akan kita ganti Yang ini Ini sudah positif Rusak nih karena di injek Begini ringan sekali nih Ini ringan beda Kalau remnya pakem Oke sebelum kita bongkar Periksa baut ini Usahakan harus bisa dikendorkan Kalau tidak Rasanya percuma Kita bongkar Karena menyetelnya disitu Langsung aja kita Eksekusi Oke Sambil menunggu dibongkar Jangan lupa Tekan dulu Tombol subscribe Oke kita bongkar dulu Ini usahakan dikendori dulu ya Biar ntar bukanya Enggak susah Kalau sudah di bawah Kalau sudah di bawah keras Ini sepi yang bawah Dicabut Lepas Lepas ini Nah dicabut Nah Sudah Ini jangan lupa nih Baut atas bawah nih Baut master rem atas bawah Ini dilepaskan Ini yang bawah Nah ini dilepaskan 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 Dicabut Bisa dilepaskan Bisa dilepaskan Dari atas Ataupun dari bawah Seperti ini Kita lepaskan lagi Selangnya yang ini Kita cabut Nah ini dia Kita buka karet Yang ini Nah Kita lepas hati-hati Karetnya koyak ya Karena ini karetnya Yang atas Tidak kita ganti Karena Penggantiannya lama Nah Di dalam ini ada sepi Kita lepas aja Kita rusak aja Kita rusakin aja Karena Saat membeli Karet master rem yang baru Ini sudah Sepinya udah lengkap Udah ada Ini dirusak aja Nah Kita lepasin aja nih Dipaksa aja Biar bengkok gak apa-apa Buang aja Ntar yang baru Nah itu yang di dalam itu Udah ngejem Gak bergerak lagi Nah kita pukul dari sebaliknya Terserah ya Mau pakai apa Nah kita ketok aja Nah Nah Oke Nah itu dia keluar Nah tuh Lepas Nah Dalam ini udah Kotor kayaknya Nah ini yang akan kita ganti Nah ini yang akan kita ganti nih Isi master rem Ini duluannya Nah sebelum kita pasang yang baru Usahain dibersihin dulu ya Kalau bisa di amplas dulu Biar Kerak-kerak kotorannya di dalam itu hilang Usahain pakai amplas yang halus ya Jangan yang kasar Amplas seribu Atau yang lain Ini dibersihin nih Ya pakai sabun colet Sabun colet aja Biar Kerak-kerak Minyak-minyaknya hilang Nah Dibersihin aja Oke Nah yang ini kita bersihin dulu Kotorannya kita bersihin Nah ini dia yang baru Harganya cuman Sepuluh ribu ya Atau lima belas ribuan lah Dapat Dibengkel-bengkel banyak kok Dijual Isi master rem Nah ini dia Cara pasangnya begini Nah ini pair Sama karetnya dipasang dulu Nah setelah itu Kita masukkan Ke lubangnya Nah begitu Nah pelan-pelan aja ya Masukin Nah Nah Pelan-pelan aja Nah Nah setelah masuk begitu Tinggal kita masukin Jangan kebalik ya Nah ini Yang berlobang sebelah atas Itu yang berlobang Nah Tinggal tekan Tekan Kedalam Nah Kira-kira ini main gak Kalau ditekan Nimbul lagi gak Kalau enggak Berarti Masih kotor tuh Sumpah kita tekan-tekan dulu ya Nah Nah Ini kita tekan-tekan nih Nah tuh Keluar lagi tuh Nah tuh Berarti ini udah bagus nih Bercantik tuh itu Kelihatan tuh Nah kita pasang sepinya Nah pasang sepinya Sambil kita tekan Itu sepinya kita pasang Di dalam itu Ada tempat sepinya Usahain Nyangkut ya Di dalam tuh Ada tempat sepinya Di dalam itu Alur tempat sepinya Oke Nah Tinggal kita pukul-pukul aja Biar dia nyangkut Di dalam Ketuk-ketuk aja Biar nyangkut tuh Sepi Kelilingnya Oke Pastikan tuh sepi Harus nyangkut ya Ntar lepas Pastikan sepinya Nyangkut Di alurnya Oke Nah ini karet yang tadi Kita tutup lagi Biar kotoran gak masuk Kalau kotoran masuk Mudah Mudah ngejem lagi nih Nah ini Masih karet yang lama ini Lebih bagus daripada yang Yang bakalan kita ganti Biar aja yang lama gak apa-apa Nah sekarang kita pasang lagi Seperti semula Sebagaimana Tadi kita membongkarnya Nah ini ring yang tadi saya bilang Ini hati-hati nih Ini yang sebelah bawah Nah ini Bautnya Ada juga sebelah atas ringnya Ini dipasang juga ya Pasang aja terus Nah tinggal kita masukin Oke Sudah masuk Masukin aja pelan-pelan Dari atas Oke Oke Nah nih Masuk Nah udah masuk Ini ada baut Yang atas ini Kita pasang Baut masternya Ini yang bawah Jangan lupa ya Bawah Yang bawah nih Kita kencangin dulu ya Oke Nah ini Per Untuk lampu rem belakangnya Jangan lupa dipasang Nah ini Kita pasang Sepinya Nah seperti ini Oke Tinggal kita isi Minyak Nah Isi aja Pull terus Gak apa-apa Sampai tumpah Biar kotorannya Hilang Nah yang belakang ini Kita kendori tadi ya Udah kita kendorin Biar aja itu Sampai keluar Sampai melimpah Gak apa-apa Asal udah berkurang disini Kita tambahin Terus Tambahin lagi Terus kita lihat Yang belakangnya Lagi Dia terus Ngalir Sampai Berubah Warnanya Sampai jernih Sampai jernih Nah Diinjak Terus Dikunci Kalau Dia udah Ngalir Yang lama Udah keluar Semua Nah kita Pas Nguncinya Kita injek dulu Yang depannya Oke Nah nih Nah remnya udah pakem nih Langsung bagus Oke Oke teman-teman Sekian dulu Dari Saya ya Semoga Ilmu ini berguna Buat teman-teman Di rumah Jangan lupa ya Subscribe Channel Saya Romy Aprianto Dan jangan lupa Tombolnya Diaktifkan Nah ini Kita pasang tutupnya Minyaknya Waktu pasang tutupnya Setengah aja Jangan terlalu penuh Nah Oke Nah ini Kita pasang Oke Motor udah siap Ini udah bagus nih Sampai mati Lupa kalau komplek Oke teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Di subscribe ya Agar dapat Notik yang lainnya Terima kasih Oke Tunggu